Pemisah Badan Musyawara Kabupaten Lampung Timur mengunjungi DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mempelajari pengalaman DPRD Jawa Barat dalam rangka menyusun rencana kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut karena penyusunan rencana kegiatan DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan bagi DPRD se-Indonesia. Pemisah Badan Musyawara Kabupaten Lampung Timur di ruang bangkar gedung DPRD Jawa Barat. Kunjungan kerja terkait dengan sharing tentang penyusunan rencana kegiatan DPRD melalui Badan Musyawara. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Ali Johan Arief mengatakan, Provinsi Jawa Barat memiliki penyusunan rencana kegiatan DPRD yang sangat baik dan menjadi percontohan di Indonesia. Hingga saat ini Lampung Timur perlu mempelajari untuk selanjutnya bisa direalisasikan di DPRD Kabupaten Lampung Timur. Pengalaman yang sudah baik sehingga yang perlu kami tiru dalam rangka penyusunan rencana kegiatan itu yang paling utama. Badan Musyawara ini akan melakukan rapat di DPRD Kabupaten Lampung Timur, membahas rencana ke depan, juga pokok-pokok pikiran yang kita dapatkan dari Provinsi Jawa Barat ini menjadi acuan kita bersama nantinya. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Surya Negara mengatakan, penyusunan rencana kegiatan DPRD melalui Badan Musyawara atau BANMUS sering menemui banyak kendala. Di antaranya tidak memenuhi korup karena anggota BANMUS juga sebagian dari anggota alat kelengkapan dewan yang kegiatannya cukup banyak. Sementara itu di lain pihak, rapat BANMUS sering diadakan mendadak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Irfan menambahkan, Badan Musyawara membagi rapat yang cukup dihadiri oleh pimpinan BANMUS, pimpinan BANMUS dan perwakilan fraksi, atau oleh pimpinan dan anggota BANMUS. Kita harus membagi mana yang urjin, mana yang enggak ya. Kalau yang sifatnya enggak urjin kan cukup dibicarakan di pimpinan BANMUS, atau ditambah diperluas itu. Karena kan rata-rata anggota BANMUS ini ada di alat kelengkapan, ada di komisi. Nah komisi tugasnya kan cukup banyak. Nah ketika dia bertugas kemana-kemana, BANMUS ini kan sifatnya mendadak kadang-kadang. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Sub indo by broth3rmax